Selamat datang kembali di channel HariWare. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Di sini kita akan berbicara mengenai fakta mengejutkan, ide dan berita konspirasi menarik yang akan membuat kita terkagum-kagum. The greatest myth ever solved. Salah satunya adalah berlian. Berlian adalah contoh keinginan yang dibuat-buat. Berlian sebenarnya tidaklah langka, namun nilainya berasal dari pembatasan yang memasuki pasar. Gagasan bahwa berlian terhubung dengan cinta dan pernikahan diciptakan oleh kampanye iklan pada tahun 1947. Kampanye ini bertujuan untuk meyakinkan perempuan bahwa berlian diperlukan untuk pacaran dan kepada laki-laki bahwa berlian yang lebih besar menunjukkan cinta yang lebih besar. Banyak berlian tersimpan di gudang dan pada dasarnya tidak berharga. Dalam sejarahnya, kampanye iklan berlian ini dianggap paling efektif yang berada di abad ke-20-an. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan update terus informasi dari channel Hariware Misteri untuk konten-konten menarik lainnya. Ada dua mitos besar tentang berlian. Mitos pertama adalah bahwa berlian itu langka, namun kenyataannya, berlian cukup umum dan nilainya bukan karena kelangkaannya. Mitos kedua adalah berlian secara intrinsik berhubungan dengan cinta, pernikahan, dan pacaran. Ini adalah kisah yang diciptakan oleh copywriter pada tahun 1947 yang mencetuskan slogan Diamond is Forever sebagai upaya menjadikan berlian sebagai barang konsumen massal. Dan tentunya kampanye ini memiliki dua tujuan. Untuk menanamkan gagasan bahwa berlian merupakan kebutuhan dalam pernikahan dan pacaran bagi perempuan. Dan untuk menanamkan gagasan bahwa semakin besar berlian, semakin besar rasa cinta terhadap laki-laki. Agar berlian dapat diakses oleh kelas pekerja, perusahaan The Beers membuat pedoman Tumon Seleri atau gaji dua bulan. Untuk meyakinkan para pria untuk berhutang untuk membeli barang-barang yang tidak berharga. Kampanye ini telah diidentifikasi oleh industri periklanan sebagai kampanye pemasaran yang paling efektif di abad ke-20. Dan kenyataannya, tahukah kita berlian yang diproduksi di laboratorium yang secara kimia dan optik ternyata sama dengan berlian alami? Berlian yang dikembangkan di laboratorium menjadi efektif yang populer dan lebih murah dibandingkan berlian alami. Berlian buatan pertama kali dibuat pada tahun 1950-an dengan menggunakan suhu tinggi dan tekanan tinggi. Berlian industri atau berlian sintetis digunakan dalam berbagai produk sehari-hari, termasuk ubin, mata gergaji, dan bahkan beberapa bahan pengelupas wajah. Mereka tercipta melalui proses yang melibatkan tekanan tinggi dan suhu tinggi dengan menggunakan bahan dasar seperti karbon. Dan berlian juga bisa dibuat dari roti panggang yang gosong. Berlian sintetis lebih murah dan lebih mudah didapat dibandingkan dengan berlian alami, menjadikannya pilihan populer untuk aplikasi industri. Berbagai jenis berlian sedang dikembangkan, termasuk berlian yang dibuat dengan metana dan hidrogen yang bertekanan rendah, yang dapat dibentuk menjadi bentuk yang sangat halus dan tembus pandang. Di dalam sejarahnya, berlian membutuhkan waktu miliaran tahun untuk terbentuk sebelum ditemukan di India. Berlian segera dihargai oleh para bangsawan dan para penguasa kolonial. Penemuan berlian di Afrika Selatan juga oleh Cecil Rhodes yang mengarah pada pendirian perusahaan pertambangan The Beers. Dan The Beers menguasai 90% produksi dan harga berlian di dunia. Industri berlian menjadi menguntungkan, tetapi para penambang kulit hitam Afrika Selatan memperoleh penghasilan yang sangat sedikit dan bekerja dalam kondisi yang berbahaya. Perusahaan pertambangan The Beers menjadi identik dengan berlian setelah menguasai 90% produksi berlian pada awal tahun 1900-an. Hal ini menciptakan sindikat berlian di London yang membatasi pasokan global untuk menaikkan harga. Berlian mahal karena bentuk kristalnya yang spesifik, kesulitan dalam ekstraksi dan permintaan yang tinggi. Dan permintaan berlian muncul begitu saja melalui pemasaran 100 tahun yang lalu. The Beers menargetkan konsumen Amerika melalui film. Ini sama seperti propaganda, dan The Beers mengidentifikasi bintang dan aktris terbesar di masa keemasan Hollywood untuk memakai berlian mereka. Keluarga kerajaan Inggris juga menjadi sasaran dukungan produk ini. The Beers mungkin pernah tersandung dengan berbagai kasus, karena tentu saja banyak yang menyadari hal ini. Terima kasih telah menonton! The Beers African Cook If you look at what's on the land, and there's three or four raised beaches on land have produced more than 100 million carats of diamonds. In one of our concessions alone, and it's not one of the bigger concessions, we have mapped 22 beach levels. So you're again gonna come out to a number which is of the order of a billion carats or in excess of that. Because diamonds are so plentiful, it makes The Beers virtual monopoly and astonishing feat. Pemerintah Amerika Serikat telah menyelidiki The Beers dan rekan-rekannya berdasarkan Sherman Act sejak tahun 1940-an. Membawa perusahaan Afrika Selatan ke pengadilan Amerika sangatlah sulit. Tetapi kenyataannya, The Beers berhasil menjaga para eksekutifnya di luar jangkauan keadilan Amerika. Di sisi lain, pemerintahan Inggris secara historis menentang penegakan undang-undang anti-monopoli Amerika Serikat terhadap aktivitas di Inggris Raya. Karena memang basis The Beers ada di Inggris. Sedangkan Departemen Kehakiman Amerika Serikat berpendapat bahwa The Beers beroperasi di pasar Amerika dan oleh karena itu dapat diadili. The Beers memiliki pabrik sendiri di Irlandia dan telah mengembangkan berlian sintetis. The Beers juga memiliki hubungan dengan General Electric pada tahun 80-an untuk pembuatan batu permata tetapi mengalami penolakan ketika bergerak menuju pasar permata yang berharga. Ed Russell, yang bekerja untuk GE, dipecat dan sekarang mengugat GE atau General Electric atas pemecatan yang tidak sah dan menuduh perusahaan itu terlibat dalam kartel dengan The Beers. Tentu saja ini pembahasan yang panjang dan rumit. Seperti yang diketahui, General Electric atau GE adalah pesaing internasional terbesar The Beers di pasar ini dan hubungan antara kedua perusahaan tersebut masih dipertanyakan. Ed Russell dari GE mengugat perusahaan tersebut setelah dipecat karena diduga membocorkan transaksinya dengan The Beers yang menurutnya melibatkan kartel. Dan sejarahnya, berlian itu tidaklah selangkah yang dipikirkan. The Beers adalah kartel yang menguasai sebagian besar pasokan berlian di dunia dan menciptakan kelangkaan buatan untuk menjaga nilai berlian. Berlian dapat dibuat secara artifisial menggunakan teknologi pengendapan uap kimia dan tentu saja tidak dapat dibedakan dengan berlian alami. Tradisi budaya seputar berlian di barat berasal dari iklan khususnya dari N.W. Ayers yang mengubah persepsi dan perlaku masyarakat terhadap berlian. Dan ada juga konflik internasional yang merupakan masalah nyata dalam industri berlian ini yang sering diungkapkan sebagai blood diamond atau berlian darah atau berlian konflik yang berkontribusi terhadap pembelian kendaraan, persenjataan, dan tentara. Dan di sisi lain, ada namanya proses Kimberley yaitu sebuah sistem yang digunakan untuk mengautentikasi berlian dan memastikan berlian tersebut tidak ditambang untuk konflik. Dan tentu saja ini memiliki kelemahan karena bergantung pada kejujuran dan dokumen. Dan di sisi lain, bahwa The Beers mengendalikan sebagian besar pasokan berlian dunia dan secara artifisial menciptakan kelangkaan dengan menyimpan berlian yang belum dipotong di gudang untuk melindungi nilai pasar. Jadi jika kita memahami bahwa ada propaganda dan tentunya ada yang mengendalikan sesuatu dalam ruang rikup masyarakat dunia ini adalah contoh satu dari banyak pengendali pasar ataupun pengendali dunia. Dan sistem tersebut tentunya sudah ada dan berkembang hingga saat ini. Banyak contoh dan berlian belum tentu merupakan simbol cinta melainkan produk dari industri yang sangat dikontrol dan dimanipulasi. Bagaimana menurut kalian guys? Tinggalkan komentar kalian di bawah jika kalian tahu sesuatu yang berbeda dan menarik seperti video kami. Sampai jumpa di video lain yang membahas tentang berita yang lebih mengejutkan, fakta menakutkan, dan ide konspirasi. Sampai jumpa lagi.